Nama saya Ibu Utiyah, umur saya 46 tahun. Saya bekerja sebagai PNS, Guru Agama Islam di SD Negeri Dua Erorjo. Dan di samping itu saya mendedikasikan hidup saya, merawat orang-orang yang sakit jiwa itu, dikarenakan ya panggilan hati karena saya dulu pernah merasakan. Jadi saya sekeluarga itu 4 orang terkena sakit semuanya. Nah setelah saya bisa mengendalikan diri dan dianggap sembuh, saya bersama keluarga bersatu untuk membimbing mereka yang senasib tapi tidak seperjuangan, biar mereka itu menemukan jalan, untuk menemukan hidup yang sebenarnya. Alunan musik dan suara nyanyian terdengar dari sebuah rumah di dusun Juru Tengah, Desa Erorjo, Wonosobo, Jawa Tengah. Inilah salah satu terapi yang diterapkan rumah penampungan Zikrul Gofilin. Para penghuni rumah bernyanyi dan berjoget sesuka hati untuk menghilangkan stres. Rumah penampungan inilah yang dikelola Utiah selama 10 tahun terakhir dibantu 3 orang adiknya. Utiah menerapkan sistem subsidi silang untuk menggerakkan rumah penampungan ini. Beras itu 35 kg. Sekali masak 35 kg? Satu hari? Satu hari. Masih nisah sedikit buat besok pagi terus kita gasik masak lagi beras, kan tidak terlalu banyak, jadi buat makan pagi tinggal nanti lauknya gitu. Jadi 35 kg. Untuk sayur-sayur saya tidak pernah menghitung lah, mau yang habis-habis beli. Di malam hari, sholat berjamaah dan zikir bersama menjadi agenda wajib para pasien. Para pasien pun mendapat kesempatan untuk menuangkan keluh kesahnya. Dan saya ketika di Pijit, itu kan saya 15 tahun itu, nggak tidur, nggak makan, lupa makan, lupa tidur, kerja keras terus gitu. Untuk kompensasi, karena kan... pangkatnya dia. Pasrah kepada Allah. Sibuk mengelola rumah penampungan pasien sakit jiwa, tidak membuat Utiyah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang guru agama Islam di sekolah dasar negeri. Apa yang terasa? Ya. Utiyah, sahabat jiwa menyembuhkan dengan hati. Ketulusan dan keikhlasannya mengobati dan menampung penderita sakit jiwa seperti sebuah oase di tengah Gurun Tandus.